jadi ilmu itu sebanyak ini, kenapa kita tahu-tahu menyederhanakan masalah imam itu dupakiyai, imam, enggak, imam itu siapa saja saluh al-samangkola la ilaha illallah woy, kok imam miruhnya, meskipun abdulullah, misalnya jara-jara jara-jara enggak apa-apa karena untuk jadi imam, perang-peleng, minta fatih saya tapi juga ngawur, ada surat kalau ada cerita, kalau ada ingin cerita masjid ulama itu kadang ngerti orang yang berbicara fatih, kesunatannya, mojah qur'an, kena jantung saja ini masalahnya kalau setuju abdulullah bin masjid abdulullah bin masjid itu menganggap kasus yasin wal quranil hakim itu tidak bisa ayat jadi wal quranil hakim itu tidak apa-apa? tidak masjid imam asim dan dianud seluruh dunia yasin pun tidak apa-apa? tidak apa-apa? akhirnya santri yang bedik-bedik tidak terawak walak zolin yasin dan itu efek dari madhab yasin dan itu untuk kesunatan dan itu untuk kesunatan maksudnya yang kurang-kurang ini yasin pun ayat 1 jadi ini untuk kesunatan moda surat jadi calonan terawak di malam terawak oleh walak zolin sillah rohman rohim yasin Allah wakfarnu ya orang santri yang kurang ngasih itu yang namanya? yang main kuluh gini apa? saya ingin kuluh terang, lagar ditakut di sini terawak suwi merbah, wah kesukan mbak-mbak udah cerita kalau gue selain pun tepuh terapai-rapai udah sudi bah jadi ini tiang-tiang suwi gue sekarang pulau ini marek no pengiran pun tepuh memang sih malah tiang-tiang molten waron makmum gampang gampang kemudian buku suargo emotor ampe global hal ini memperlusui Hargo bosan terawet tabak termateri hati waktu pertama aku tau tak aku ga cerita gelombang kayak ranting tanggu like papawai mualam hati gil geng aku serang suarga, jika Pak Yuning itu malah lorong senang, nanti hati-hati wangkir kucat, wangkir kucat jalan di suarga buat ngerawek tapi berapa apa? rakyat, kita bisa merasakan ngerasani ngerasainya, ngerasainya, ngerasainya ngerasainya, ngerasainya ngerasainya, ngerasainya wangkir kucat, wangkir kucat, wangkir kucat jadi hatis ini, hatis suhae jadi sama rosa khawatir ngerasainya, ngerasainya ngerasainya gak ada ponis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan dosa kemudian ponisnya menjadi kafir makanya rasulullah, sengahusullah, ampun demen wangkir dosa wajib dobat maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus dobat, ya gitu saja, jangan terus berlebihan menganggap kafir, mereka yang menganggap kafir terus anelek, halal darah tapi yang tak judulnya tragedi di Iraq, di Afghanistan itu tragedi ekstrimis, karena setiap orang mudah mengkafir suhae suhae jadi tragedi taksir itu ekstrim kita gak nganalisis secara politiknya dibikin kelompok tersebut, nah ini yang masalah tradisi taksir tradisi taksir itu dulu makan korban si jina ahli mu'awiyah di Iraq, di Afghanistan makan perang bersauh taksir, makanya ahli sunnah wal jamaah ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah orang resikonya ahli sunnah mana Islam Indonesia lewat India ulama india orang fanatik jadi barnekaan ini seharian bareng gak sih cicil babi tapi jelera cicil dan mulai disini ulama india yang menengah akhirnya nirulama indonesia pas akatan yang udang kia ibar itu ada konser dang aku lah gua abalik di udang ya ngerti ada konser dang ke sepunnya kaya terjenakan tapi mungkin terspon di konser dang misalnya gak susur tuk kem celek gitu ngomong diang-ngomong diang diang-ngomong diudang ya tapi gak jemlin aku disini aja gak 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 ngerti nanti ke haram lucu tau kalau di dunia itu akat itu anak rakyanya sama haram orang mungkin sih kalau ngangkat kalau tidak tahu jalan ada orang tapi kalau ngilangnya agar jalan orang gaul gak gaul mulai dulu ahli sinah begitu itu diem wali sama masjidnya diem entah saya juga gak tau sirtinya ahli sinah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diem meskipun ngaku itu atapul iman memang mulai dulu tradisinya begitu ya saya gak tau nanti tanggung jawabnya jalan yang Allah kayak apa ya kita gak tau apa yang benar FPI apa alih sunnah ya sama FPI juga alih sunnah karena Habib Rizik itu ya guriah rasul tapi kan kita adil saya itu sering ceritanya menurut jenang Habib Rizik gimana Habib Rizik itu guriah rasul nahimungkat itu pasti baik tapi saya juga bilang Pak Qureshiyaf itu orang alim juga guriah rasul dan cara padang Pak Qureshiyaf ya kayak begini Pak nah kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya kalau anda itu tiba sama Kage ya berdingannya Kage saya ini orang alim tapi masih belaz saya baca ideologi FPI saya juga baca buhunya Pak Sihap saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat karangannya Kati Jogom meskipun saya juga baca karangannya Sinan Kiri jadi saya itu baca oleh ulama yang ekstremis sampai ulama yang gunakan karena saya orang alim orang alim itu harus punya bekas kita jangan satu arah kalau sampai mengidulakan Habib yang keras karena itu Habib Bapak Pureshiyaf Bapak tidak Habib beliau juga Profesor Doktor Orang Ahli Taksir tapi beliau tenang saja wawancara di Metro TV saya wawancaranya ini ke loh gintang bro terorin Pak saya wawancaranya ini ke ini ke buruk Pak Pureshuk mau ngalim soleh di bawahnya ini ke ya tenang karena orang mbak THAKU merom ini sehingga ini ini ke bintang pokoknya wawancara sudah biasa kalian bergabung alim saya melihat itu saya mati tapi saya mati pasti saya mati tapi saya percaya saya mati saya mati saya mati saya mati nilisannya tetep itu apa dunia jenis orang tetep itu ayo pak, ayo nah itu harusnya ngakir aja, cocokan lupet sempet cowok ngalim mulai itu roh kitab itu selalih mutolak tapi ini dieleng bodoh-bodoh bergelau film pak siap itu biasa ya memang beliau gitu ya beliau punya sanat juga punya sanat juga cara ngadepi masyarakat begitu apalagi sanat itu didukung fakta kiai yang sabar berdakwah tanpa menponis, ternyatanya lebih disandandani ketimbang yang main pohonis makanya kita punya khasera dulu ada gusme, ya banyak makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu lontek itu ahlima siap, maling ahlima dalam tradisi ahli sunnah kita kisah kancanan wong nakal ini juga benar kancanan wong nakal itu rawan tapi kita juga punya satu metode barang mungkari awal itu kudu gelem kenal, gelem ngandani nah kena lera gelem biaranya kan jadi kita ini punya dua aturan yang siap kondandani berarti kudu gelem kan kenal yang siap kudu ngedui benora terkontami ya saya ini ngacau awam dewa itu ngilun Gesti lu jenis jenis gandani apakah jenis katut lah eh kutu rosa ngilu barang misalnya lu nenelek wah anak ini sakit Gesti ngedani nih barang ayu wah sakit mojo masalah dua kayak ngoten aku bisa ngedui pejabat jadi contohnya RTBRW apa nya dalam CBRC pilih ngedwi bupati mikir deh kurungi sering dikongkong pulau lukus sampai pejabat butuh nanti kalau cukup lontong petinggi milikir atau dolar rtd jangkemu contoh petinggi lana bupati sepobok torah lagi tak lem dari nanti contoh ngedwi pejabat artinya ya paham ini jadi sudah begitu mulai dulu makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandain itu ya sudah mulai dulu orang-orang solek ya sampai dulu kitab-kitab sufi biasa jenis ulama tancanan pendetul nganti tawadu pasut jadi ada abu yazid tunatnya tengkene padang pasir ketemu pendetor pendetor solek ya abu yazid samanya terkenal wali apa anda bisa membuktikan bahwa anda lebih baik ketimbang saya ya kamu minta apa abu yazid saya minta makanan yang enak ini pendetan itu langsung ngantin wapel orang macam-macam karena saya juga orang dekat Allah karena abu yazid wakaya ini gak gelap ya enggak saya gak minta apa-apa loh berarti kekalah aku tunggu Allah disini padani ke orang yang malah menang aku ya kenapa saya memilih yang dipilih dia yang dipilih Allah jadi aku ya raja Allah ya Allah malah berita ini masuk islam sebuah abu yazid kamu gak pernah memperdaya Tuhan asar malah asar saya memilih untuk tidak memilih karena Tuhan biar apa lumah yuri biar Tuhan tetap sebagainya Tuhan itu malah pendeta itu menjadi pendeta benar ya malah masuk islam hebat kamu abu yazid mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan jadi kamu gak pernah ngatur-ngatur apa Tuhan coro sampai meriah waduh kalah mati tenang saja itu lama dulu itu biasa kancanan pendeta kancanan macam-macam dan ini ngaji itu sepulau suun lewat ini khadis sulkaya didawana rasulullah lewat sana timut asil ilah rasul jamaah merikisi ngati-usul nanti salah saya yakin bahwa ini yang benar karena ini didawana rasulullah mewakili Allah subhanahu apalagi redaginya Allah subhanahu ta'ala berarti jadi sebut khadis jadi gak ada mazhab khadis khuwaris hingga orang tahu jauh gede berarti wiskasir ini ngamali apa orang ditempat itu gak ada orang itu itu akal-akalnya wong khuwaris langsung mewakili islam ingatnya ini apa senang banget kalau kamu kawalannya apa itu ngalah-ngalah itu senangnya wong sengkewane sampai kali hilang terus ketemu men selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati